Persiapan kita bagus, kalau saya lihat pemain semua kecewa kemarin, tapi ini ada keinginan untuk cari hasil positif disini. Karena kita tahu situasi kita di dalam kelasmen harus memang tetap positif dan kerja keras. Berarti kalau saya lihat tim, tim memang seperti itu, fokus dan siap untuk pertandingan besok. Saya rasa tim datang kesini tidak main-main karena mungkin tim juga sadar bahwa kita sudah di papan bawah dan dijual negasi. Makanya untuk besok kita tergiatan wajibunan, apapun itu tidak ada secara apapun, pokoknya secara apapun kita harus 3 poin besok. Kalau saya lihat Madura full tim, perlu dijaga kan, perlu diwaspadai dari Jaja, Rivera, terus Martins, striker baru Dalberto, terus semua, semua harus jaga. Tapi kita tahu Madura juga kalau main di kandang lebih kuat lagi, tim yang istimewa kalau main di kandang. Kalau saya lihat, saya belum tahu berapa kali dia kalah atau seri di kandang, tapi biasa yang kita lihat menang di kandang. Tapi kita tahu ini pertandingan berat seperti final. Kita datang kesini untuk seperti yang Erie bilang, bukan untuk jalan-jalan. Kita datang kesini, kita punya objektif, kita punya keinginan, ya kita lihat saja besok. Ini banyak recovery, kalau kita dalam situasi seperti itu, fokus hilang sedikit karena capek. Terus soal taktik harus lebih, tapi kalau pemain tidak terlalu fokus, sedikit susah. Terus harus banyak rekreasi untuk pemain refresh mental. Terus harus latihan juga buat recovery. Kita tahu jadwal padat, tapi itu yang ada sekarang kan. Berarti bukan persi tetanggaran sendiri itu. Saya kira semua masuk dalam situasi seperti itu. Berarti kita harus Spartan dalam situasi seperti itu.